Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat Oke, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1 ya Saya ambil dari buku Intan Paruwara, Generasi Z, Matematika Wajib, kelas 11 Oke, kelas 11, yuk merapat ya Kita pintar bersama-sama dengan cara share ke teman-teman kalian Ya, langsung saja nomor 1 Bentuk 5 ditambah 7, ditambah 9, ditambah 11, ditambah dan seterusnya sampai dengan 33 Dapat diubah ke dalam bentuk notasi sigma menjadi Ini berarti rumus S, N nya ya Yang ditanya itu jumlah sukunya itu rumusnya apa sih Oke, kita cek terlebih dahulu 5 ke 7 itu bertambah 2 7 ke 9 itu juga bertambah 2 9 ke 11 itu kan juga bertambah 2 Oke, maka membentuk baris aritematika Dengan selisihnya adalah 2, suku pertamanya adalah 5 Suku terakhirnya itu adalah 33 Selanjutnya kita akan mencari rumus U, N nya Maka nanti rumusnya kan A plus N min 1 kalikan B Ya, dengan nilai A nya itu adalah 5 ditambah N min 1 dikalikan B nya itu adalah 2 Maka jadinya 5 ditambah 2 N min 2 ya 3 plus 2 N, inilah rumus sukunya ya Jadi, suku ke 1, suku ke 2 dengan nilai N nya itu pertamanya adalah 1 ya Kita masukkan N nya 1 Maka kan 3 ditambah 2 kalikan 1 Maka 5 Oke ya Kita masukkan N nya 2 Maka 3 ditambah 2 dikalikan 2 4 tambah 3 kan 7 Dan seterusnya Nah, sampai ada berapa N ini Kita akan mencari banyaknya suku Dari rumus U, N yang sudah kita peroleh ya Rumusnya kan U, N sama dengan 3 plus 2 N Ini rumus U, N nya Ya, gini Oke Nah, suku terakhirnya itu adalah 33 Sama dengan 3 ditambah 2 N Nah, ini penjaruan ke sana ya, Dek ya Maka 30 Sini adalah 2 N Berarti banyaknya suku, itu ada 15 Maka nanti nokasi sigmanya N sama dengan 1 sampai dengan 15 Penjumlahan dengan rumus 3 plus 2 N Begitu guys Ya Jadi nanti artinya nih Kita masukkan N nya 1, N nya 2 Sampai yang terakhir N nya 15 Lalu kita jumlah Sigma itu dijumlah hasilnya Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A Bisa ya, maksud ya Oke, langsung aja Kita masuk ke soal nomor 2 Nilai dari sigma Dengan I 1 sampai 6 Adalah Oke Saya buat seperti ini ya Saya punya sigma I 1 sampai I nya 6 4 I dikurangi 1 Nah, ini boleh kita lepas menjadi seperti ini SIGMA I sama dengan 1 sampai 6 4 I dikurangi SIGMA I 1 sampai dengan 6 Sini nya 1 Boleh seperti itu Ya Oke Lalu Empatnya boleh kita lepasan ke depan Nah, saya jabarkan terlebih dahulu ya Kalau sudah mahir sih Oke Saya jabarkan terlebih dahulu Agar kalian paham Empat SIGMA I sama dengan 1 Sama dengan 6 Sini nya I Dikurangi SIGMA I sama dengan 1 Sama dengan 6 Ini adalah 1 Nah, 4 saya kali Nah, karena sini adalah I Ya sudah I nya itu berapa mbak I nya itu adalah 1 sampai 6 Kita masukkan Maka 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 5 Ditambah 6 Nah, selanjutnya dikurangi Nah, kita punya rumus Jika ada soal SIGMA I sama dengan 1 Sama dengan K Nah, di sebelahnya adalah konstanta C itu konstanta ya Maka nanti rumusnya adalah K dikalikan konstanta Tinggal dikalikan C Oke ya guys Maka ini adalah 6 dikalikan 1 6 dikalikan 1 berapa deh? 6 dikalikan 1 itu adalah 6 Oke ya Kita tinggal hitung ya 4 dikalikan 1 tambah 2 3 6 10 15 21 ya 21 dikurangi 6 Ya Berapa tuh? 84 dikurangi 6 84 dikurangi 6 Itu adalah 78 Oke Jawabannya yang tepat Itu adalah poin C Begitu Paham ya? Atau pakai cara yang lain Mungkin ada yang sudah menghitung Lihat di rumah ya Kayak gini Caranya boleh banget SIGMA I sama dengan 1 Sampai dengan 6 Sini adalah 4I dikurangi 1 Tinggal masukkan aja Gak apa-apa Ini ke sana Berarti yang pertama kan I-nya 1 ya 4 kurangi 1 3 Ditambah Kita masukkan I-nya 2 4 kali 2 8 8 kurangi 1 7 Ditambah Kita masukkan I-nya 3 4 kali 3 12 12 kurangi 1 11 Ditambah Kita masukkan I-nya 4 4 kali 4 16 16 kurangi 1 15 Ditambah Kita masukkan I-nya 5 5 kali 4 20 20 kurangi 1 19 Dan yang terakhir Kita masukkan I-nya 6 Kita tanda 1 2 3 4 5 6 Kita menolakan 4 24 kurangi 1 23 Baru kalian jumlah Itu sama saja ya D 3 tambah 7 10 10 tambah 11 Berapa? 21 ya 21 ditambah dengan 15 Itu adalah 36 36 ditambah 19 Lalu ditambah dengan 23 Jawabannya adalah 78 Sama saja Oke Lanjut ya Kita masuk ke soal nomor 3 Tentukan jumlahnya Oke Saya buat seperti ini K sama dengan 1 Sampai dengan 5 Saya buat sini K kuadrat ya Ditambah dengan 3 Sigma K sama dengan 1 Sampai dengan 5 Sini nya K Dikurangi Sigma K sama dengan 1 Sama dengan 5 8 Paham ya Dik ya Kita pisah-pisahkan saja Nah terus Nanti hasil akhirnya Kita bagi dengan 12 Oke Paham ya Yuk kita lanjutkan Kita masukkan yang Ini dulu ya Kita masukkan K-nya 1 Sampai dengan 5 Maka 1 kuadrat itu 1 2 kuadrat itu 4 3 kuadrat itu 9 4 kuadrat 16 5 kuadrat adalah 25 Ditambah Nah ini 3 nya di luar K-nya mana mbak? K-nya itu 1 sampai 5 Ya Maka nanti 1 ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 5 Dikurangi Nah ini Kamu bisa Class pick ya Ke soal nomor 2 Ini saya kembalikan Jika soalnya adalah 1 sampai K Kok sininya konstanta Maka tinggal K Kalikan C Berarti 5 Dikalikan 8 5 kali 8 Berapa? 40 Hasilnya Jangan lupa Kita bagi dengan 12 Begitu guys Oke Kita hitung ya deh 1 tambah 4 Adalah 5 5 ditambah 2 Tambah 5 itu 30 30 tambah 9 itu 39 39 ditambah 16 Itu adalah 55 55 ditambah Ini 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 6 tambah 4 10 10 tambah 5 15 Kalikan 3 ya Itu adalah 45 Dikurangi Eh sorry Dikurangi 40 Dibagi dengan 12 Oke 45 dikurangi 40 Itu adalah 5 55 ditambah 5 Itu 60 60 bagi 12 Jawabannya adalah 5 Pasti kalian bisa deh Oke next Kita masuk ke soal nomor 3 Dengan cara yang sama Coba ini PR ya Buat kalian semuanya Kerjakan ya Nanti kalian komen ya Di kolom komentar ya Jadi boleh kalian lepas Jadi boleh kalian lepas Menjadi seperti ini K1 sampai 5 ya K dikurangi Nanti kayak gini ya K1 sampai dengan 5 1 Nanti hasil akhirnya Dibagi dengan 2 K ya Nah gini berarti K1 sampai dengan 5 Oh 2 nya di depan ya Sini ada K Begitu guys Nanti ketemu Oke Bisa ya Kita lanjutkan aja Ke soal nomor 5 Jika notasi sigma K6 sampai dengan 16 6 K-5 Diubah menjadi notasi Dengan batas bawahnya 1 Nah batas bawahnya Minta 1 Oke oke Saya punya tipe seperti ini ya Jika kita punya ada sigma K sama dengan Apa ya N Menjadi M Nah disini misalkan Contoh saya punya Persamaannya adalah 2 K Gitu aja ya guys Loh kok mintanya batas bawahnya Berkurang 5 Contoh Berarti kan jadi kayak gini K Berarti sama dengan N-5 Berkurang 5 ya Maka atas juga akan Berkurang 5 Tetapi nanti Persamaan yang disini Itu justru akan Bertambah 5 Maka jadi kayak gini 2 K Plus 5 Begitu konsepnya Oke ya Paham ya Maksudnya kakak ya Sekarang saya akan Masuk ke soalnya Ada sigma K sama dengan 6 Sininya 16 Ya Ternyata 6 K Min 5 Nah mintanya Batas bawahnya Berubah jadi 1 Maka 6 ke 1 Berarti kan Dikurangi 5 Maka nanti Sigma K Sama dengan 6 Min 5 Maka atasnya Juga akan Dikurangi 5 Tapi nanti Persamaannya Menjadi K Plus 5 Begitu Min 5 Begitu ya guys Maka sigma K Sama dengan 1 Sampai dengan berapa nih 11 Ya Ini jadi 6 K Ya 6 dikalikan 5 30 30 kurangnya 5 Adalah 25 Inilah jawabannya Jawabannya apa deh Jawabannya dadu ya Oke Kalian pasti semuanya paham Kita masuk ke soal nomor 6 Diketahui Sigma Dengan batas bawah 1 Sampai dengan 5 K Kuadrat Min M K Plus 1 Hasilnya adalah 132 Tentukan nilainya M Oke guys Kita akan jabarkan di bawah ya K Sama dengan 1 Sampai dengan 5 Saya buat langsung aja K kuadrat Dikurangi M Sigma K Sama dengan 1 Sampai dengan 5 Sini nya K Ditambah Sigma K Sama dengan 1 Sampai dengan 5 Ini adalah 1 ya Hasilnya adalah 132 Oke Kita hitung ya Ini adalah K kuadrat Dengan batasan 1 sampai dengan 5 ya Oke Masukkan aja Rumusnya 1 kuadrat adalah 1 2 kuadrat itu 4 3 kuadrat 9 4 kuadrat 16 Sini nya 25 Dikurangi Berapa deh M ya Saya letakkan di luar Ini Rumusnya hanya K Maka K nya tinggal Substitusikan 1 sampai dengan 5 1 ditambah Sigma itu dijumlah ya Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 5 Ditambah Nah ini Hati-hati 1 itu adalah konstanta Maka tinggal 5 Kalikan 1 Ya Seperti soal sebelumnya Maka ditambah 5 Sama dengan 132 Kita lanjutkan ya 1 tambah 4 5 5 tambah 2 5 30 30 tambah 16 Itu adalah 46 46 ditambah 9 Sama seperti tadi ya 55 ya Dikurangi 1 tambah 2 3 6 10 15 ya Dikurangi 15 M Ditambah 5 Hasilnya 132 55 ditambah 5 Itu 60 Pindah ruas Maka 132 Dikurangi 60 Sininya Min 15 M Ya Oke Ini berarti hasilnya pecahan ya Dik 132 Dikurangi 60 Itu adalah 72 ya 72 Dibagi dengan Min 15 Hasilnya adalah Negatif 4,8 Oke Saya bulatkan Yang mendekati adalah Min 5 Kita lanjut ya Soal nomor 7 Bentuk notasi sigma Dari deret Ya kita lihat ya Ini adalah 6 6 ke 12 Ke 24 Dan seterusnya Maka ini adalah Perkalian ya Perkalian 2 Perkalian 2 Bikuti kan Ini juga Perkalian 2 Maka membentuk Baris Geometri Dengan Suku pertama Itu adalah 6 Rasionya Adalah 2 Suku terakhirnya Itu adalah 192 Langkah pertama Kalian akan Menentukan Rumusnya UN ya UN sama dengan AR Pangkat N-1 A-nya berapa D A-nya 6 Rasionya berapa 2 Pangkat N-1 Nah setelah itu Kita gunakan Penjabaran ya 6 dikalikan 2 Pangkat N Dikalikan 2 Pangkat N-1 Kalau kita Jebarkan Maka 6 Dikalikan 2 Pangkat N 2 Pangkat N-1 Adalah Setengah Maka menjadi 6 Dibagi 2 Itu kan 3 ya 3 Dikalikan 2 Pangkat N Inilah rumus Sukunya ya 3 2 Pangkat N Disini N-nya kita Ganti I ya Karena Mintanya I Maka Nanti Notasi Sigma Adalah I 1 Sampai Dengan 6 Karena Ada 6 Suku Dengan Rumus UN Adalah 3 Dikalikan 2 Pangkat I Maka Jawabannya Apa? Jawabannya Tepat Itu adalah B Begitu Jadi Maksudnya Seperti Ini ya Nanti I-nya 1 Kamu Substitusikan Ke rumus 3 2 Pangkat 1 Kan 2 3 Kalikan 2 6 Ditambah Dengan Kita masukkan Rumus I-nya Digambi 2 3 Kalikan 2 4 3 12 Ditambah Dan Seterusnya Sampai Dengan Suku Terakhirnya Itu adalah N-nya 6 Begitu Oke Paham Ya Jadi Kalau untuk Sigma Di sini Itu adalah Rumus Sukunya Un-nya Di sini Adalah N awal Sampai N akhir Di jumlah Di jumlah Di jumlah Begitu Oke Lanjut ya Saya masuk ke Soal nomor 8 Bagaimana Soalnya Kita Jebarkan Aja Lihat Hati-hati Ini ada K1 Ini K6 Sama Atau Beda Beda Maka Nanti Nanti K6 Saya akan Rubah Menjadi K1 Biar Menjadi K1 Kan Saya Kurangi 5 Ya Oke Kita mulai Sigma K Sama Dengan 1 Sininya 10 K Kuadrat Ditambah Dengan 2K Ditambah 4 Ditambah Yang Yang Di Kanan Ini Saya Kurangi 5 Biar Nanti Ketemu Sama Sama 1 Maka Nanti K Sama Dengan 6 Kurangi 5 1 15 Dikurangi 5 Itu adalah 10 Hati-hati Kalau Dikurangi Justru Nanti Ditambah Jadi Kurangi 5 Maka Jadi K Plus 5 Dikurangi 2 Oke Nah Ini Kan Udah Sama Nih Kalau Udah Sama Boleh Kita Jadikan 1 Maka Nanti Sigma K Sama Dengan 1 Sama Dengan 10 K Kuadrat Ditambah Dengan 2K Ditambah Dengan 4 Ditambah Kita Lihat Ini kan 3K Nah Lanjut 3 Kalikan 5 15 15 Kurangi 2 Plus 13 Ya Maka Nanti Sigma K Sama Dengan 1 Sampai Dengan 10 K K K K 2K Ditambah 3K Itu Adalah 5K 4 Ditambah 13 Itu Adalah 17 Oke Jawabannya Adalah A Pasti Bisa Kita Masuk Ke Soal Nomor 9 Ini K Satu K Satu Sudah Sama Sama Satu Ditanya Notasi Sigma N Kita Mulai Ya Ini sebenarnya Duanya Boleh kita Kembalikan Ke Belakang Maka Jadinya Sigma K Sama Dengan 1 Sampai N Ini adalah 2K Sininya K Min 4 Ya Ditambah Ini juga 10 Saya Letakkan Disini Maka Sigma K Sama Dengan 1 Sampai Dengan N 10 Ini Adalah 2K Plus 1 Ditambah Nah Ini Biar Hasilnya 8N Bagaimana Mbak Maka Itu Berasal Dari Sigma K Sama Dengan 1 Sininya N 8 Kan Sama Sama Gini 8N Kan Hasilnya 8N Gitu Ya Yuk Saya Lanjutkan Ternyata Bentuk Sigmanya Sama Semua Nah Sama Semua Kan Kalau Sama Semua Boleh Kalian Jadikan 1 Maka Menjadi Sigma K Sama Dengan 1 Sama Dengan N Ini Jadi 2K Kuadrat 2K Kuadrat Dikurangi Dikurangi Dengan 8K Ini berarti Ditambah 20K Ya Lalu Ini Ditambah 10 Ditambah Dengan 8 Ya Oke Saya Lanjutkan Disini Sigma K Sama Dengan 1 Sampai Dengan N 2K Kuadrat Min 8 Ditambah 20 Maka 12K 10 Tambah 8 18 Ternyata Di ABC Mintanya Adalah Pemfaktoran Sempurna Maka Saya akan Berubah Seperti Ini K Sama Dengan 1 Sama Dengan N 2 Saya Lepas Di Luar K Kuadrat Ditambah 6 Ditambah 9 Oke 2 Saya Lepas Di depan Sini Tidak Maka Menjadi 2 Sigma K Sama Dengan 1 Sampai N Ini Kalau Kita Faktorkan Sempurna K Ditambah 3 Nah Seperti Oke Jawabannya Tepat Mana Jawabannya Tepat Itu Adalah D Dadu Paham Oke Next Kita Masuk Ke Soal Nomor 10 Nilai N Yang Memenuhi Oke Ini Gimana Batas Atas Nggak Ada Sekarang Kita Diawali Dari K 1 Berarti Pada Saat K 1 K 4 Kalikan 1 4 4 Tambah 5 9 Pada Saat K 2 Maka Nanti 4 Kalikan 2 8 8 Ditambah 5 Berapa 13 Pada Saat K 3 Oke 3 Kalikan 4 12 12 Tambah 5 17 Oke Kita Masukkan 4 Coba 16 Tambah 5 21 Cukup 9 13 Berapa 14 13 14 14 17 21 21 Plus 4 Juga Ya Maka Membentuk Baris Aritematika Dengan Selisihnya Adalah 4 Oke Suku Awalnya Itu Adalah 9 Suku Akhirnya Tidak Tau Ya Maka Dari Itu Kita Menentukan Rumus UN UN Sama Dengan A Plus N Min 1 Kalikan B A Itu Adalah 9 Ditambah N Min 1 B Itu Adalah 4 Maka Nanti 9 Ditambah 4 N Dikurangi 4 Jadinya 5 Plus 4 N Ini Adalah Suku Terakhirnya Nah Sekarang Ini Caranya Membaca Kan Ini K 1 Sampai 6 Ada Kata-kata Sigma Sigma Itu kan Artinya Jumlah Jumlah Itu kan Artinya Sn Jadi Sn Itu adalah 774 Begitu Maksudnya Soal Nah Berarti Kita akan Mencari Sn Rumusnya Sn Itu kan N per 2 A ditambah Un Begitu kan Nnya Nnya Gak tahu ya Orang ini Nnya gak tahu ya Kita akan hitung N per 2 A nya itu Adalah berapa 9 ya Ini A nya Suku pertamanya 9 Ditambah Un nya itu Adalah 5 plus 4N Ini 5 plus 4N Nah Sn nya berapa Sn nya 774 Begitu guys Paham ya Kita kalikan Kesana aja 774 Dikalikan 2 1548 Sama dengan Ini kita kalikan Pelangi 9N Ditambah Dengan 5N Ditambah Dengan 4N Kuadra Maka Jadinya 4N Kuadra Ditambah Dengan 9N Tambah 5N Itu adalah 14N Lalu Yang ini Pindah ruas Ke kanan Negatif 1548 Sama dengan 0 Kita faktorkan Masing-masing Akan saya Bagi 2 dulu Untuk Mempermudah Maka jadi 2N Kuadrat Ditambah Dengan 7N Dikurangi 774 Ini sama Dengan 0 Kita faktorkan Maka 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 di sini 2N Ini adalah N 774 Itu adalah 43 Dikalikan 18 Jadi Maka Sini 18 Sininya 4 positif 43 Coba Coba kalian Cek 2N Dikalikan Min 18 Itu kan Min 36 Ini adalah Plus 43 43 Dikurangi 36 Itu kan 7 Ya Nanti 43 Dikalikan 18 Itu adalah Ini 774 Ya Ketemulan Nilai N Kita cari Otomatis N Bukan Kecahan Tapi Bilangan Bulat Maka Saya Ambil Di sini Maka N N N Itu Adalah 18 Karena N N N N N N Itu 43 Dibagi 2 Itu Kecahan Tidak Jawabannya Tepat Itu adalah Point D Oke Thank you Very much Terima Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Kalian Semuanya Paham Semoga Kembali Video Mati Berikut Selanjutnya Ya Assalamualaikum